Hai hahaha 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 isu-isu yang lagi sentral nih sekarang kan kita lihat Bapak Selon ataupun Bapak Calon Bupati Wakil Bupati itu sudah banyak mendaftar ke partai politik bang nah hal-hal apa yang kemudian menjadi fokus orang abang ini dalam pengawasan bang Baik Pada kali ini Bapak Selutoba sebagaimana diamanatkan di undang-undang dan wendangnya karena KPU sudah mengawalkan tahapan sesuai dengan perlahan kursi di Kabupaten Toba yang berjumlah 30 maka dengan syarat itu 25% dari jumlah kursi dan 20% jumlah suara maka 4 orang paslon dari partai politik maksimal 4 orang dan ini kan jalur independen sudah berakhir bahwa Selutoba pada kesempatan ini dalam isu-isu ini harusnya KPU itu melaksanakan sosialisasi giat kepada semua partai politik dan calon pesorangan supaya mereka tidak mis informasi terkait dengan regulasi atau PKPU yang ada Nah ketakutan kita sebelumnya kan itu soal money politik bang apakah ini masih isu sentral nanti kemudian hari bang? Ya dari sepanjang secara pemilu dari semua dari perlahan pemilu memang money politik ini ya sebagai mandiatur di dalam undang-undang ya menjadi konsen kita juga bagaimana supaya mempersedikit ya dan memusnahkan money politik ini dengan penjagaan-penjagaan dan sosialisasi yang kita gunakan kepada seluruh stakeholder yang ada di Toba Termasuk nanti untuk BIMTEK Panwacam apakah ini menjadi bahan utama atau bahan yang penting bang? Ya sebagai ketua bahwa seluruh di Toba tentunya ini menjadi prioritas kita untuk memberikan mimpinan teknis ke tingkat terjarah di bawah maupun money politik ini menjadi tugas kami untuk menyesusiasatkan supaya ini menjadi kita tiadakan di dalam perhatian pemilihan gubernur dan pemilihan bupati Toba Nah banyaknya wajah-wajah baru yang menjadi bacalon bupati dan wakil bupati bang apakah ini merupakan paradigma antusiasnya masyarakat perantau yang ingin memimpin Toba ini atau bagaimana bang? Menurut abang sebagai inilah bawa seluruh? Ya menurut saya ya karena banyaknya orang yang untuk menjadi pemimpin di Kabupaten Toba untuk di tingkat eksekutif sebagai pengguna anggaran ya semua warga negara berhak dan memperoleh kesempatan yang sama untuk mendaftar ke partai politik setelah itu nanti akan dia mendaftar kepada KPU Artinya itu hal-hal yang bervariasi ya yang kita temukan setiap ada pilkada bang ya? Ya itu bagian dari dinamika dalam pilkada di setiap daerah Oke Terima kasih 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 Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia